Hai semuanya, welcome back to my youtube channel, kembali lagi bersama aku Arin Kali ini aku bakalan membahas terkait dengan kasus penipuan penjualan handphone merek iphone yang dilakukan oleh saudara kembar Rihanna dan Rihani Dimana Rihanna dan Rihani ini setidaknya menipu korban sebanyak 18 orang dengan total kerugiannya itu hampir 35M Modus keduanya yakni melakukan iming-iming menjual unit handphone merek iphone dengan harga murah sehingga para korbannya tergiur dengan harga miring tersebut Karena rasa percaya para korban kepada kedua tersangka ini itu bahkan sampai ada yang menjadi resellernya Jadi para korban itu melakukan kegiatan pre-order handphone dan memberikan sejumlah uang kepada kedua tersangka Dan awalnya kedua tersangka ini melakukan pengiriman dengan berjalan lancar Namun beberapa transaksi berikutnya, barang yang dipesan tidak dikirimkan pada reseller dan pembeli Mereka memberikan alasan pada reseller dan pembeli Maka harus kebutuhan toko itu harus dimenuhi terlebih dahulu sebelum para reseller dan pembeli Namun itu hanya alasan kebohongan yang dibuat oleh Rihanna dan Rihani Faktanya mereka berdua itu sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan reseller dan pembeli Karena sistem penjualan yang mereka gunakan itu gali lubang tutup lubang Korban yang merasa barang yang dipesan tidak kunjung diberikan pada mereka Kemudian menaporkan kedua kembar ini pada kepolisian dan setelah beberapa bulan menjadi burunan polisi Pada tanggal 4 Juli 2023 sekitar jam 5 pagi, polisi berhasil menangkap kedua tersangka di apartemen M-Town Residen Gading Serpong Kursus ini tuh ramai diperbincangkan karena menyeret nama Kementerian Perdagangan Karena berita menyebutkan bahwa Rihani itu merupakan eks-mantan pegawai honorer bagian bidang hukum Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Juru bicara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia memberikan klarifikasi yang menyebutkan bahwa Rihani itu merupakan mantan pegawai honorer bagian birok hukum Namun Rihani itu tidak dipecat melainkan mengundurkan diri pada tanggal 11 Juli 2022 Itulah kronologi kasus penipuan iPhone yang dilakukan oleh sekembar Rihana dan Rihani Karena pengalaman yang didapat dari orang dekatku yang membeli handphone iPhone dari aplikasi legal di Indonesia Kalau email ponsel tidak didaftarkan ke main print, maka ponsel tersebut apabila dimasukkan SIM card tidak akan mendapatkan layanan seluler dari operator SIM seperti internet, SMS, dan telepon Kalaupun di toko online tersebut menawarkan garansi selama 6 bulan Pada bulan ketujuh, ponsel tersebut itu tidak dapat mengakses SIM card kembali dan hanya bisa menggunakan wifi saja Sekian informasi yang dapat aku sampaikan, sampai jumpa di video selanjutnya